Belasan ASN lingkup Pemkap Sarolangun terjaring razio di separate ASN yang dilakukan saat Pol PP Sarolangun. Razio tersebut dilaksanakan di gerbang komplek pekaturan Pemkap Sarolangun. Dan informasi itu sekaligus noto perjumpaan kita siang itu. Tetap auspada dengan tindak pidano kejahatan. Akhirnya saya Sopi Lancip undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa Ojek TV Inspirasi Kita. Seko-seko ASN yang berkeliaran saat jam kerja berlangsung IKO diporsok oleh petugas Satpol PP Sarolangun yang telah menghadang di gerbang komplek pekaturan Sarolangun. Hampir rato-rato ASN yang terjaring dalam razio IKO keluar tanpa surat keterangan izin dari instansi TKI. Kepalo Satpol PP Sarolangun Rihduan ngatokan. Razio disiplin ASN IKO sengajun dilakukan. Menyusul banyaknya laporan yang masuk terkait para pegawai negeri sipil ke berkeliaran saat jam kerja tanpa surat keterangan izin dari instansi tempat berkerja. Banyak dah kita temukan PNS yang berkeliaran itu tanpa ada izin. Kalau saya lihat pagi ini rata-rata tidak mempunyai izin. Karena ini mungkin juga mereka keluar karena selama ini kebiasaan mereka keluar baik itu dinas ataupun keperluan pribadi tanpa izin sosialisasi. Kedepan ketika tertangkap sekali lagi seperti ini, tindakannya akan berbeda. Sementara itu Kepalo BKPS DM Sarolangun Waliti Bakri nyelaskan Razio yang dilakukan IKO baru sebatas tegungan dan semua PNS yang kedapatan beradu di luar tanpa izin akan didata dan diserahkan ke Kepalo Dinas yang posangkutan untuk ditindaklanjuti. Kan kita jelasnya ini sekarang kita catat, lalu kita evaluasi. Dan kita akan surat berat-berat Dinas untuk melaksanakan sesuai aturan. Jadi kalau pegawai keluar kan kita harus ada izin. Ini juga kami lakukan sosialisasi ini dalam rangka masih dalam tahapan. Dia katakanlah sosialisasi walaupun sudah ini penjaringan kan. Penjaringan dalam cetatan. Karena kami akan melakukan hal ini lebih intens lagi. Yaitu akan kami kejar ke titik-titik pasar dan lain sebagainya.